Intro Selain megah dan indah, daerah terlarang ini merupakan simbol budaya Tiongkok. Di dalamnya, menyimpan kisah tak terhitung banyaknya, menarik sekaligus menyeramkan. Menurut iva.fn, daerah terlarang ini merupakan bekas istana kekaisaran Cina. Terletak di Beijing, dibangun oleh kaisar Yongle Jude dari dinasti Ming. Sejak dibangun, hingga sekarang kawasan terlarang itu menjadi rumah kaisar Cina, dengan harem yang diselimuti banyak misteri di baliknya. Dibangun tahun 1406 hingga 1420, kawasan itu layaknya kota dengan 980 bangunan di atas lahan, seluas 720 ribu meter persegi. Secara total, benteng ini memiliki 9.999 kamar, karena 9 dianggap keberuntungan dalam konsepsi Tiongkok. Tidak hanya raja dan anggota kerajaan, kota terlarang ini adalah kediaman wanita cantik, selir hingga budak dari kerajaan. Tetapi banyak orang terbunuh selama tinggal di sini. Belum lagi orang-orang yang terbunuh ketika membangun kawasan ini. Banyak orang tua di Cina percaya, kota ini dianggap terlarang, karena banyak kejahatan dilakukan dan menjadi penyebab kematian. Itulah sebabnya istana ini menjadi destinasi paling menakutkan saat orang-orang mengunjungi Beijing. Setiap sore, hal buruk kerap terjadi di kota terlarang ini, seperti penampakannya yang dingin dan kusam, bahkan hampir tak pernah dibuka selepas jam 16.00. Sesekali, orang melihat bayangan putih melintas di kawasan bangunan ini, diiringi suara tawa, seruling wanita terdengar menjelang malam. Para penjaga mengatakan, mereka sering melihat bayangan putih berkeliaran di malam hari. Mereka pernah mengejarnya, namun berakhir di jalan buntu dan tidak menemukan sosok tersebut. Hingga kini, misteri tersebut belum terpecahkan sama sekali, namun di masa lalu, banyak kejadian buruk terjadi di istana tersebut. Beberapa peneliti percaya, istana ini adalah tempat tidak stabil. Raja tidak boleh disinggung ketika melakukan hal tabu, sementara ratu dan selir bisa dipermalukan dan dipenjara sampai mati. Beberapa penganu tahu mencoba membaur dengan istana, tetapi menggunakan cara jahatnya untuk mempengaruhi kaisar. Mereka memikat wanita cantik dibawa ke istana sebagai selir dan harem, sehingga menciptakan skandal di dalam istana. Sehingga terjadilah persinaan, kejahatan dan fitnah terjadi. Orang-orang istana ada yang dipunuh dengan hukuman penggak. Hal ini membuat kondisi istana pasang surut, sehingga membawa sejarah kelambagi istana ini. Terima kasih telah menonton!